Di video kali ini gue bakal secara khusus ngebahas tentang mouse G502 Hero dari Logitech dan akan gue sedikit bandingin dengan pendahulunya yaitu G402 Hyperion Fury Gue pribadi sebenernya pake mouse Logitech G super like buat keseharian yang alhasil bikin gue cukup dekat dengan brand Logitech tapi gimana ya rasanya pake mouse yang punya banyak banget tombolnya Dengan gue Irgi, simak review Logitech G502 Hero berikut ini Box Logitech G502 Hero ini desainnya agak rame dimana bagian depannya ngeliatin gambar mouse disamping ada list spesifikasi teknis dan di belakangnya lebih ngejelasin fitur-fitur mouse bahan boxnya ini tipis tapi agak keras di sisi pinggirnya jadi menurut gue bakal aman-aman aja kalau mau ditumpuk dengan box lain di box ini kita bakal dapetin mouse Logitech G502 Hero buku manual, stiker Logitech, dan pemberat tambahan jarang banget gue ngebahas mouse yang punya berat tambahan kayak G502 Hero ini hal kayak gini jadi nilai lebih untuk sebuah produk karena kita jadi bisa ngatur bobot sesuai per referensi masing-masing sebagai mouse yang non-symetris, G502 Hero agak menonjol di sisi kirinya buat gue yang biasa pake Logitech G super like butuh pembiasaan pas pake G502 Hero yang asimetris ini tapi secara ergonomis sebenernya mouse ini bikin lebih nyaman karena jari gue bisa nyender dengan laluasa boot quality G502 Hero ini solid yang domina berbahan plastik dan terlapisi bantalan-bantalan berbahan karet di sisi sampingnya bagian kiri ini gak halus dan ada rasa kasar-kasarnya gitu teksturnya ingetin gue kayak bahan dasar mousepad kalau bagian kanan cenderung lebih kayak tekstur bermotor karena tonjolannya lebih banyak kedua bagian yang teksturnya agak kesar ini tujuan utamanya yalah biar grip kita lebih pakem semisal tangan licin kalau gue bandingin dengan G402 bagian samping G402 cenderung lebih halus cuma bahan karetnya masih terasa jadi gripnya itu tetap terasa pakem disini G502 Hero dan G402 punya ukuran serta bobot sebagai berikut dari segi kenyamanan memegang mouse gue yang punya telapak tangan dengan panjang 10 cm dan lebar 8 cm gue lebih merasa cocok dengan ukuran G402 karena bagian punggung mouse cenderung lebih datar dan lebar jadi terasa lebih nyaman kalau G502 Hero menurut gue lebih tepat diperuntukkan buat kalian ukuran telapak tangannya itu agak kecil tapi di sisi lain sebenernya G502 Hero yang bentuk punggungnya lebih cenderung kayak bukit ini bikin grip lebih mudah digenggam meskipun gue ngerasa kurang fleksibel aja gitu pas nge-game pake G502 Hero bagi gue pribadi yang biasa pake mouse ringan banget gak biasa pas pake mouse berat kayak G502 Hero dan G402 ini tapi terdapat solusi dari Logitech yaitu dengan menggunakan mouse pad G440 sebagai pendukung akselerasi pergerakan mouse yang bobotnya di atas 100 gram pun jadi terasa lebih akurat dan enteng banget digerakin mousepad G440 sendiri udah termasuk hard surface mousepad yang memungkinkan kita bisa mendapatkan akurasi lebih tepat pas nge-game sedikit selingan sebelum lanjut disini gue pengen ngenalin ke kalian dengan keyboard G413 Silver keyboard satu ini lewati full pake switch romer G dan top case nya udah pake aluminium secara build quality jadi terasa kokoh G413 dibandol seharga 1 juta kembali seribu yang link benerannya udah gue taruh di deskripsi hal utama di review ini yalah tombol dari masing-masing mouse disini G502 Hero jelas lebih unggul 3 buah dari G402 yang hanya 8 buah tombol dengan total 11 buah tombol yang bisa dikustomisasi G502 ngasih opsi luas buat para penggunanya ada 3 tombol pada sisi kiri mouse G502 yang teksturnya halus, glossy, dan licin mode tombol kayak gini punya kecenderungan gampang banget licin jadi pastiin tangan kalian selalu dalam keadaan bersih sebelum pake mouse di tengah tombol sendiri ada ikonnya masing-masing tombol G5 buat forward dan G4 buat backward sedangkan G6 yang di ujung pinggir ini fungsinya buat GPI Shift alias kalau kalian mencet nih tombolnya DPI mouse bakal langsung berubah selama tombolnya dipencet terus di atas mouse terdapat G7 buat nurun DPI dan G8 buat naikin DPI dua tombol di belakang scroll beda-beda fungsinya tombol dengan icon refresh berguna buat ngubah mode mekanik tombol scroll dan tombol G9 fungsinya buat ngubah profil onboard mouse yang unik dan jujur baru pertama kali gue temuin selama gue bahas mouse ialah bagian scroll G502 Hero ini disini tombol scrollnya juga bisa digeser ke kanan dan ke kiri yang fungsinya buat nge-scroll secara horizontal bukan vertikal kayak biasa model tombol kayak gini berguna banget semisal kalau kalian lagi nge-zoom sesuatu tinggal scroll aja ke kanan atau ke kiri biar mudah buat nge-geser zoomnya apalagi tombol scroll ke kanan dan kiri ini bisa kita kustomisasi lagi lewat software Logitech G-Hub jadi total ada 11 tombol di G502 yang bisa kalian kustomisasi sesuka hati melalui software kalau gue bandingin sama G402 tombol-tombolnya terkesan biasa aja dan gak ada keunikan kayak G502 tapi seenggaknya dengan total pembuat tombol yang dapat dikustomisasi G402 tetap ngasih kita opsi luas buat menyesuaikan kebutuhan sesuai namanya G502 Hero memakai sensor dari Logitech yang bernama Hero sensor Hero ini udah ngedukung di biasa sampai 25600 dpi dengan zero smoothing dari portrait di 1000Hz alias 1ms jadi gak perlu khawatir lagi menyewa akurasi karena sensornya udah cakep banget buat gaming lebih dari itu bagian bawah mouse ada 4 PTFE Fit yang berguna buat memperlancar pergeseran mouse tanpa ada hambatan disini gue nyobain main Ipex Legends pake G502 Hero didukung mousepad G440 akurasinya emang terasa pakem banget entah itu pas ngekir maupun nembak meski terdapat recoil yang cukup besar sensor heronya bisa nyesuai pergerakan yang gue mau tanpa ada akurasi yang terlewat cuma yang jadi hambatan terbesar gue pas main game ialah bentuk mouse yang agak besar dan asimetris tapi mungkin kasus ini cuma berlaku buat yang sebelumnya terbiasa pake mouse simetris kayak gue nah kalo gue banding sama G402 yang sensor hybrid fusion engine jangkauan dp nya kecil banget cuma sampe 4000 dpi buat yang pake monitor 4K mungkin masih lumayan oke lah buat ngegeser kursor pake mouse ini cuma kalo dibanding sama sensor heronya G502 masih kalah jauh banget tapi gue ngerasain kalo G402 gesekannya itu terasa lebih presisi dibandingkan G502 Hero hal kayak gini menjadikan G402 sebenernya juga sangat cakep buat gaming kompetitif meskipun sensornya agak tertinggal jauh dari G502 Hero kesimpuan gue dari video singkat ini ialah G502 Hero jelas lebih unggul dibandingkan G402 dengan sensor hero yang jangkauan dp nya lebih tinggi dan akuras lebih akurat G502 Hero sangat cocok diperuntukkan untuk bermain game kompetitif lebih dari itu kustomisasi tombol yang luas dan secara kuantitas lebih banyak dibandingkan G402 ngasih opsi lebih banyak bagi para pengguna selain itu mode tombol scroll yang dapat diubah hingga adanya tombol khususus mediasif dan onboard profile menjadikan keunggulan G502 Hero yang tidak dimiliki kebanyakan mouse hanya saja soal kenyamanan grip G402 yang lebih landai dan lebar secara desain punggung terasa lebih nyaman buat pemakaian dengan jangka waktu lama Logitech G502 Hero dibandul seharga 1,2 juta kembali seribu yang link pembelannya udah gue taruh di kolom deskripsi dengan gue Irgi gue pamit undur diri sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya sub indo by broth3rmax Terima kasih.